Cerita beli sendal buat anak SD Assalamualaikum bunda-bunda Ceritanya aku kemarin tuh beli sendal Sendalnya tuh kan lucu-lucu banget kan Gemoy-gemoy kalo di online Yaudah tuh aku tertarik nih Yang simple Yang gak terlalu anak kecil banget sih Sebenernya ini Terus warnanya juga netral Taunya pas dateng Kekecilan bun Udah kaya sendal anak SD Biasanya kan aku pake ukuran 37 Ternyata ini sendal 37 nya ukuran kecil Harusnya aku Lebihin satu size gitu Jadinya gak kepake Yaudah akhirnya aku tawar-tawarin tuh Tetangga-tetangga Siapa tau anaknya ada yang pas gitu ya kan Alhamdulillahnya ada nih Tetangga yang masih kelas berapa ya Pokoknya masih SD lah Pas sama dia yaudah Alhamdulillah tuh dibayarin sama mamahnya Padahal ini sendal tuh aku tunggu-tunggu banget Soalnya sendal aku tuh udah tipis banget Udah gak enakin dipake Kayaknya sakit gitu Aku tuh pengennya cari sendal tuh yang empuk-empuk Biasanya kan kalo di offline Yang lucu-lucu Yang imut-imut kayak gini tuh Agak jarang ya Kalo di 35an itu Biasanya tuh gak ada yang kayak begini Bentukannya gitu loh Soalnya kalo di online itu kan lucu-lucu Gemoy-gemoy gitu Seru aja gitu Ngeliat-geliat di online Ini sih sebenernya lucu sih sendalnya Empuk juga Tapi sayang kekecilan Jangan salah talk sama kasur yang berantakan ya bun Ya salah kan Kalian pasti tau lah Kalo udah punya anak mah Gak bakalan ada yang namanya rapi Bersih terus setiap saat gitu ya Ntar juga kalo abis diberesin Gak lama kemudian Diberantakin lagi Ini mah khusus kasur buat iki ya bun Biasa ini mah siang malem dipake Tapi sering aku cuci sih bun Tenang Gak bakalan gatel Ntar kalo udah berapa hari gitu Aku cuci Aku jemur Soalnya ini kan Biasa dipake buat main Dipake buat tidur juga Biasanya ini kasur Kalo buat tidur tuh dikasih karpet Biar gak kena ompol gitu bun Jadi kalo buat main-main kayak begini Yaudah kayak gitu aja digelar Kalo buat tidur ntar dikasih karpet ya Kasih alas ompol gitu-gitu Ntar kalo udah beberapa hari Cuci aku buka tuh Sarungnya Aku cuci Apa namanya Kasur-kasur yang dalamnya itu Kan ini kan kasur lipat Jadi bisa dilepas Pasang gitu bun Kalo gak gitu Ompol semua bun Pas awal-awal iki Lepas pempes nih Kan belum ngerti ya Yaudah tidurnya di kasur gede gitu Eh ompolnya gak melebar kemana-mana Dan akhirnya kasur lipat ini nih Dikorbankan untuk ompol Mohon maaf nih Suaranya jadi berbeda Tadi tuh aku pake mikrofon Sekarang mikrofonnya udah lobet Ini tuh tengah malam guys Makanya sepi Jadi suara aku Walaupun gak pake mikrofon Tetep jelas Kalo misalkan ngisi suaranya di siang hari Banyak suara anak-anak di luar Jadi harus pake mikrofon Kalo enggak Suara anak kecilnya pada masuk Yaudah segini dulu video dari aku Makasih udah nonton Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya